Sampai jumpa di video selanjutnya. Thumbnail yang menarik gitu di homepage Youtube saya. Ada judul lagu namanya With, ya W-I-T-H, yang dinyanyikan oleh cast-nya 2521. Ya, basically, Hido, Becky Jean, Koyurim, Munjiwung, dan Jisung Wan ya. Sebelum masuk ke lagunya, ini OST-nya saya belum pernah denger gitu ya. Makanya dari itu saya pengen tau aja nih, sayangnya gak ada liriknya disini. Mungkin nanti kita cari yang lirik video atau gimana. So, ya ini tuh kalau gak salah OST ke-7 ya, judulnya With. OST ke-7-nya 2521. Ya, pokoknya as always I'm gonna put the link in the description down below. So, kita langsung masuk aja ke videonya. Ini dia With oleh cast dari 2521. Wah, ini dramanya ntar ada copyright gak ya? Ya, kalian tau lah ya saya terpencet apa dengan dramanya ini. Saya gak nyadar waktu lagi di drama ada lagu ini yang mereka nyanyi itu saya gak nyadar. Oke, satu tadi kan saya bilang saya gak nyadar. Kalau pasti drama ternyata mereka yang nyanyiin. Karena, jadi gini, ceritanya fun fact mengenai penemuan saya ke lagu ini. Saat lagu ini diplay di dramanya, saya lupa di episode mana, di bagian mana. Saya nyadar kok kayak, ini kok suaranya mirip si Becky Jean gitu. Setelah saya cari OST-nya, oh ternyata ada OST yang nyanyiin sama mereka gitu. Saya gak nyadar ternyata itu mereka yang nyanyiin full. Ternyata saya kira Becky Jean-nya doang. Dan yang kedua, lagu yang kayak gini, biasanya yang off camera, bikin saya nangis kadang-kadang. Bikin saya berkaca-kaca, bikin saya emosional. Karena, there's no technique. There's no, apa ya? Bukan, bukan, there's no technique sih. Gue udah kayak judge banget ya. Cuman, apa ya? There's no special thing about their vocal gitu. It's their vocal. It's their sincere vocal gitu. Ini baru, saya baru dengerin dari Kim Terry-nya doang nih. Baru Nahido-nya doang untuk DMV ini. Tapi kayak, setelah saya sadari, nonton-nonton lagi episode-episode yang ada lagu ini. Ya, sincere voice-nya itu yang bisa bikin saya emosional biasanya. Nanti kita lihat liriknya ya. Cuman, setelah ini tuh. Muna pula. Nah, ini bagian ini nih. Make izin, saya bikin gitu. Peace. Jangan, setelah ini. 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 gitu loh, dan bagaimana reaksi saya pada saat itu selamat menikmati breaknya itu loh dibawah ini sama Bona pula gitu wuuu saya lemah banget sama gitar juga kita ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari liriknya gimana cuman dari sinjir voice-nya dari kenapa sih gue beri di mana kamu mungkin begini saya kebawa emosional ketika nonton 2521 itu karena umur mereka di cerita itu gak jauh dari saya sekarang SMA itu baru beberapa waktu lalu gitu loh isilahnya bagi saya well it's actually another story to tell another time tapi kayak I can relate to those feelings those character those apa ya those moments that I miss those moments that they do that I miss gitu loh jadi mereka lakukan saya enggak gitu gitu well itinya adalah I kinda envy those kind of relationship gitu ya I know it's only a drama I know it's only a story that made by someone I don't know if it's real or not tapi those moments yang dimana lu bisa bersama temen lu lu bisa bersama dengan sahabat lu lu bisa senang lu bisa sedih bareng sama sahabat lu lu bisa menemukan momen dimana lu eh tenang lu bahagia lu nyaman bareng orang-orang terutama itu sahabat lu that's a moment that I feel like every human should have every human should achieve at some point at their life gitu eh apa ya this drama ya apa ya membuat saya mengenal hidup lebih misalnya gitu mengenal saya tentang how the world actually works how bitter it can be how sweet it can be how confusing it can be gitu how how sad it can be ya ini gitu oke ini sebenernya saya gak siap untuk ketemu sama liriknya tapi i'll do it anyway oke kita lanjut aja langsung ke liriknya ya ini saya udah siapin just remember those words that i said oh sebelum mulai kondisi saya saat ini saya sudah menonton full episode 16 episode dari 2521 so ya ini lagu mungkin menutup inilah menutup pertemuan saya dengan mereka beberapa part dari lirik itu menceritakan tentang momen ketemu dengan orang momen bahagia bahagia kecil bertemu dengan orang lain it's a song that appropriate for pertemanan yang udah utang lama gitu tapi awf atas atas di dia wak ay 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 Terima kasih telah menonton 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 Let's work together Terima kasih telah menonton Karakter menonton Terima kasih telah 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 menonton